Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Taman-taman jumpa lagi dengan MJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat MJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Emanuel Ebenezer, Ketua Joman atau Jokowi Mania Ini dipecat dari jabatannya sebagai komisaris independen Anak perusahaan bubuk Indonesia Kenapa dipecat? Ini yang menjadi perhatian publik teman-teman Kalau kita lihat teman-teman, Jokowi Mania itu adalah pendukung Pak Jokowi di Pilpres 2019 kemarin Dan Ketua Joman adalah Emanuel Ebenezer Jadi Emanuel Ebenezer sebenarnya pendukung Pak Jokowi loyal kepada Pak Jokowi Menurut pihak Emanuel Ebenezer, kenapa dia dipecat? Karena dia menjadi saksi meringankan terhadap Munarman Dan Munarman sendiri sebagai tersangka terkait kasus terorisme teman-teman Sementara Noel ini memberi saksi meringankan Nah kalau secara politik kita bisa melihat teman-teman Pihak Pak Munarman ini sebenarnya menjadi bagian dari pengacaranya Habib Rizik Sihab Sementara Habib Rizik Sihab ini banyak mengkritisi kepada pemerintahan Pak Jokowi Jadi Munarman, ada Habib Rizik ini kritis kepada pemerintahan Pak Jokowi Sementara Emanuel Ebenezer ini pendukung Pak Jokowi Membeli mati-matian Pak Jokowi di Pilpres 2019 kemarin teman-teman Namun sekarang pihak Emanuel Ebenezer menjadi saksi meringankan terhadap Munarman Nah ini menjadi persoalan sendiri teman-teman bagi pendukung Pak Jokowi Sehingga pendukung Pak Jokowi yang lain ini mengkritik keras kepada Emanuel Ebenezer Supaya Emanuel Ebenezer ini dipecat dari jabatannya Dan ternyata benar akhirnya Emanuel Ebenezer ini dipecat dari jabatan Sebagai komisaris independen dari anak usaha pupuk Indonesia Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya Kita ambil berita teman-teman dari CNN Nasional Ketua Joman Ebenezer dicopot dari komisaris anak pupuk Indonesia Ketua umum perilawan Jokowi Mania Joman Emanuel Ebenezer Mengaku dicopot dari jabatannya sebagai komisaris independen Anak usaha PT Pupuk Indonesia Persero Yakni PT Mega Eltra Kabar pencopotan itu ia dapatkan pada hari ini Rabu 23 Maret 2022 Benar dicopot? Dicopot sejak hari ini Dan besok RUPSLB Kata pria yang akrab disapan Noel Itu kepada CNN Indonesia Rabu 23 Maret 2022 Meski demikian Noel mengaku Tak tahu persis alasan utama Mengapa dicopot dari jabatannya tersebut Ia menduga pencopotannya itu terkait dengan Kehadirannya sebagai saksi yang meringankan Bagi mantan sekretaris umum Front Pembela Islam FPI Munarman Dalam kasus dugaan tindak pidana terorisme Sepertinya ia karena saya menjadi saksi meringankan Munarman Ucap dia Nama Noel menjadi sorotan belakangan ini Ia sempat hadir menjadi saksi yang meringankan bagi Munarman Dalam kasus dugaan tindak pidana terorisme Di pengadilan negeri Jakarta Timur 23 Februari 2022 lalu Noel menilai tuduhan terorisme yang dilayangkan kepada Munarman Sebagai tudingan yang keji dan menyesatkan Noel diangkat sebagai komisaris PT Mega Ultra Oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erik Thohir Pada 12 Juni 2021 lalu Sebagai informasi PT Mega Ultra merupakan anggota holding perusahaan Plat Merah Yaitu PT Pupo Indonesia Persero CNN Indonesia berupaya menghubungi jurubicara Menteri BUMN Arya Sinulinga Untuk mengkonfirmasi kebenaran tersebut Namun hingga berita diturunkan yang bersangkutan belum respon Nah itu teman-teman kabar mengenai Noel Emanuel Ebenezer yang dicopot dari jabatannya sebagai komisaris independen Anak perusahaan dari BUMN Yang menariknya teman-teman sampai hari ini Pihak Noel ini tidak mendapatkan alasan kenapa dia dicopot dari jabatannya Jadi tidak ada keterangan mengenai kenapa dia dicopot Tetapi kalau kita melihat penjelasan dari teman Noel teman-teman Yang mengatakan bahwa Pemberhentian komisaris utama Atau pemberhentian dari komisaris independen itu adalah hal yang biasa Diberhentikan diangkat itu adalah hal yang biasa Termasuk yang dialami oleh Noel ini Dia diberhentikan dari komisaris independen Itu adalah hal yang biasa Tetapi yang membuat penasaran teman-teman Tidak ada keterangan yang transparan Mengapa Noel ini diberhentikan dari jabatannya sebagai komisaris independen Namun teman-teman Pihak Noel ini sudah memperkirakan Menganalisa kenapa dia dicopot Karena dia menjadi saksi meringankan terhadap Munarman Karena Munarman sebagai tersangka kasus tindak pidana terorisme Dan ini mendapat sorotan atau mendapat kritikan yang cukup luar biasa Dari pendukung Pak Jokowi kepada Noel ini Jadi ini perseteruan antara pendukung Pak Jokowi Namun kalau kita melihat lagi teman-teman Keterangan pihak Noel Kenapa dia mau menjadi saksi meringankan kepada Munarman Dia mengatakan polarisasi antara pendukung Pak Jokowi Kemudian pendukung Pak Prabowo Sampai hari ini masih ada Dan Noel ini menginginkan bagaimana Kedua belah pihak ini Menjalin komunikasi dengan baik Jadi tidak ada polarisasi Tidak ada cebong maupun kampret Tidak ada cebong maupun kadrun Ini dicoba oleh pihak Emmanuel Ebenezer Bagaimana mempersatukan mereka Dan salah satu cara adalah Beliau Noel ini memberi saksi meringankan kepada Munarman Jadi upaya rekonsiliasilah Ini yang kemarin disampaikan pihak Noel teman-teman Nah berbicara dengan rekonsiliasi Sebenarnya kemarin itu kan sudah Dilakukan oleh Pak Prabowo Pak Prabowo mau menjadi menterinya Pak Jokowi Katanya kemarin ini bentuk dari rekonsiliasi nasional Mempersatukan kedua belah pihak pendukung Antara pendukung Pak Jokowi dan pendukung Pak Prabowo Katanya kemarin seperti itu teman-teman Tetapi yang terjadi di lapangan Tidak semudah apa yang mereka katakan Ternyata Kedua belah pihak antara pendukung Pak Jokowi Dan pendukung Pak Prabowo Sampai hari ini belum bisa Direkonsiliasi Karena itu Noel ini berinisiatif untuk mempersatukan Sesama anak bangsa Tetapi yang terjadi Pihak Noel akhirnya dipecat Dari jabatan sebagai Komisaris independen anak perusahaan Menarik teman-teman terkait Emanuel Ebenezer Namun walaupun dia dipecat Kalau kita melihat apa yang disampaikan Noel itu Teman-teman Beliau tetap konsisten mendukung Pak Jokowi Dan di 2024 Noel ini mendukung Ganjar Pranowo Untuk menjadi jalan presiden 2024 Jadi saya melihat Noel ini tetap konsisten Walaupun dia diperhentikan Walaupun dia dipecat dari Jabatan Komisaris independen Noel tetap konsisten mendukung Pak Jokowi Dan di 2024 Dia mendukung Ganjar Pranowo Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Mengenai Noel yang dipecat dari Jabatan Komisaris independen Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian Tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!